Halo guys, jumpa lagi perkenalkan saya di IREPA channel 0 kali ini saya akan membuat sebuah tutorial membuat gambar upin-ipin untuk teman-teman dan untuk permula di Corel Draw saya akan membuatkan tutorial yaitu gambar upin-ipin sebelumnya untuk gambar upin-ipin ini saya download dari google dan ini saya sudah download gambarnya dan kita langsung tarik saja ke sini teman-teman kita buat versi kartunya ya ataupun ini sudah kartun sebetulnya cuman kan gambar ini gambar 3 dimensi nah untuk yang kita buat ini salah satu aja ya teman-teman dan next kita ke videonya dan untuk ke tutorialnya lanjut saja tidak menunggu lama ya nah untuk cara membuatnya ini ini kan gambar agak pecah ya teman-teman kita buat ulang kembali menggunakan menggunakan Corel Draw ini dan utamanya kita harus menggunakan di tool bleacher ataupun di F4 di keyboardnya kemudian teman-teman klik F12 untuk ukuran lennya disini kita tinggal pilih 0,5 0,5 ataupun kita langsung disini aja klik ya nah untuk warna ini lenti kita ubah jadi merah ataupun pink ya biar nampak lalu oke kita lanjut saja teman-teman tidak nunggu lama lagi kita dimulai dari kepala dulu ya teman-teman dan langsung kita mulai dari sudut sini disini dan disini iya terus sampai kepala nya jadi ya teman-teman nah untuk bagian muka ini kita labaskan aja ininya dan kelingunya terus kita langsung kesini terus kesini ya untuk kartun ini kita simpan dulu ya teman-teman OU PIN dan IPIN Ctrl S ya untuk menyimpannya dan kemudian kita lanjut ke bagian baju ataupun lehernya ya teman-teman nah kita lanjut kesini dan kemudian ke bagian bajunya jangan lupa jangan lupa untuk zoomnya tekan huruf J ya nah langsung kesini nah seperti ini ya terus kita ke bagian lehernya nah untuk tangannya ini kan gambar kurang jelas ya teman-teman ya kita harus punya inisiatif sendiri dan ya sekiranya menurut teman-teman disana bisa disesuaikan gitu gini ya nah mungkin kayak gini terus nah jempolnya apa titiknya ya dan terus langsung ke bagian tangannya nah langsung sambung sini ya ya kita langsung ke bagian tangan kanannya atau kiri ya teman-teman ya dan perhatikan ini gambarnya kurang jelas jadi kita harus bisa menyesuaikannya disini saya akan kasih gambaran eh sedikit saja ya teman-teman eh tentang apa namanya tutorial pembuatan ini ya dan untuk teman-teman eh yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribenya di bawah video ini eh demi kelanjutan channel ini dan untuk yang sudah saya banyak banyak bilang terima kasih dan gratis tidak dipungut biaya ya teman-teman ya tolong luangkan waktu sejenak tinggal menekan tombol merah itu di bawah videonya dan bagi teman-teman tercinta untuk kelanjutan video tutorial berikutnya ini eh sekiranya teman-teman eh bisa meluangkan waktu sementara nah seperti ini ya teman-teman ya kita juga cuma kira-kira dulu ya teman-teman nah untuk ininya kita kasih sudutnya sementara ya ini kita next ke bagian celana ya teman-teman ya teman-teman ya terus mau memutuskan seperti ini berhenti tinggal klik sipasi aja nih seperti ini saya cukup di sini misalnya klik sipasi dia berhenti kalau untuk nyambung tinggal klik sini lagi dan kemudian kita lanjut untuk zoom bisa digunakan di di roll di mouse dan untuk di keyboard ya itu menggunakan huruf Z ya nah untuk kakinya kita langsung saja teman-teman nah bagian ini kita langsungkan dulu teman-teman ya langsungkan nah terus ini kita begini ini kayak gambarnya kurang terlalu jelas ya nah untuk eee sendalnya kita harus segini aja ya teman-teman ya nah mungkin ini gak usah diwarna jadi kita pakai ini saja kemudian ini sandalnya hapnya ini harus nah terus kita mulai ke lututnya nih ya sampai sini dan paki untuk bagian sebelahnya ya teman-temannya nah ini juga sama prosesnya seperti tadi ya teman-teman untuk memulai nah kemudian untuk sendalnya sama kayak tadi kita bagian sini aja sedikit perkebal ya ini kan sendal swallow ya nah kakinya sambung sini nah untuk teman-teman dan adek-adek dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah untuk bagi yang belum silahkan klik tombol subscribe nah kita lanjut ke bagian rambut kita tunda dulu ya teman-teman dan kita langsung ke bagian pemecahan warna kita select dari luar sini group lalu ke object comfort to object klik lalu well ya kemudian kalau ada yang rusak ini berarti kita harus di control jet yaitu atau menggunakan ini berarti kita harus menggunakan sebelah-sebelah bagian ini select kita kombin ya kita kasih warna sampai mana tadi dan ini sampai sini sampai sini bagiannya kita gabung kesini bagian sini kita gabung kesini untuk mungkin ini kali ya teman-teman yang tumpangan yang langsung weld yang ini juga langsung di weld mungkin ini ada yang menggunakan lagi teman-teman jadi tidak boleh ngepas ya kalau ngepas sebegini nah kita bagian mana lagi ini kita kemudian ini dua sama lalu kita kembali ke weld sudah jadi dan kita masuk ke bagian warna ya teman-teman kita F12 tekan kita kecilkan list 0,2 kita membuat bagian huruf U ini dan kita isi warna biru ya pin nah ini dan kita bikin ke bagian mata bagian mata seperti biasa F12 atau F ya F4 ya F4 kemudian langsung alisnya dua ini kita buat nah kita isi warna biar sementara ya jadi yang jadi sama yang belum ketahuan nah kita ke bagian mata kemudian mata dan untuk bulatanya di F7 isi warna putih ya dan ini juga sama ini shift up dan yang ini kita kasih warna oranye oranye kita shift up yang hitamnya ini kasih hitam ini untuk yang sebelahnya kita tuntuk dulu power clip ya untuk memasukkan kesini menggunakan efek power clip yaitu di object klik power clip lalu ini isi warna putih kasih 0,4 kasih warna hitam ya untuk sebelahnya juga sama kita buat dulu bagian bawahnya nah yang ini sama kita masukkan disini menggunakan power clip object power clip to insert nah ini kasih 0,4 kasih warna hitam ya nah kita ke bagian mulutnya ya bagian mulutnya bagian mulutnya kita menggunakan sama di F4 ya teman teman kayak gini nah terus kita isi kesini dan untuk bibirnya ya terus kita ininya 0,4 saja ya jangan terlalu besar besar kita buat bagian 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 gini ini gini ini lidahnya kita blok dulu dosongkan ya nah ini kita isi warna putih teman 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 ini kita isi warna putih teman 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 Hai isi warna hitam Oh teman-teman ini Hai kejangan disini udah sama ya 0,3 isi warna hitam dan membuat ide-nya 0,4 klik dua kali titiknya 0,3 klik dua kali titiknya 0,4 klik dua kali titiknya ini sama kasih hitam ya batuk hidungnya untuk alisnya jangan lupa kasih hitam jadi dan kita bikin bagian rambutnya ciri asokin ipin disini ya teman-teman kita langsung langsung disini kita lewatkan saja dan ini dan ini ujungnya langsung kita isi hitam nah kita langsung ke bagian isi warna yang ini kita tarik keluar dulu lalu klik pick lalu isi kesini kosongkan list klik kanan di mouse yang list luar teman-teman sembunyikan yaitu menggunakan sip dom lalu isi warna kulit ini kombin ini warna kulit kita ambil disini yaitu menggunakan ini teman-teman langsung isi kulit kulit lahirnya dan ini dan ini ini sama jarinya ya kakinya kita isi dan celananya kita isi warna abu ya abu muda ininya isi warna kuning dan ininya biru lalu select semuanya jangan lupa ini sendalnya teman-teman ya sendalnya isi hijau select seluruhan lalu shift up kembali nah yang di seluar ini yang tadi disembunyikan kita isi warna hitam kalau teman-teman sudah selesai isi warnanya lalu kita angkat select semuanya kemudian group kita disini lihat hasilnya nah dan ini hasil yang kita buat ya kalau kulitnya kurang muda kita ambil disini kita mudahkan kulitnya jadi tampak muda ya teman-teman ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman dan sekian dulu dari saya cukup untuk tutorial pembuatan upin-upinnya dan jangan lupa untuk tinggalkan komennya atau klik like-nya dan subscribe-nya sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati